Hai, jumpa lagi dengan anak kucing yang rada pintar dari empat seorang lainnya. Yuk kita ikuti kesibukan anak kucing lima ekor bersama dengan induknya. Dari mulai pagi, ya seperti biasa, induknya, kalau habis makan, terus datang, nambangin anaknya. Biasanya langsung dikebuni oleh anaknya untuk yusuf tampak seperti sekarang ini. Ini sudah ada tiga. Ini, seperti ini biasa mereka. Induknya sudah berada di situ. Dan ini, datang satu lagi. Nah, ini yang rada pintar itu. Ada mudah di ini, ditandai karena bagian mukanya ada kuning, warna kuning. Nah, ini ada yang masih males-malesan. Karena memang pagi, masih pagi. Tidak, tuh seperti itu. Tapi juga mau nyusu. Nah, ini lain lagi yang ini, anak ini, bersihin-bersihin induknya malah. Nah, induknya tetap tenang saja, tiduran, santai. Dan, kucing ini, seperti cerita yang lalu, kucing ini bukan kucing kami, kucing datangan, dan kami hanya ketempatan memelihara. Karena waktu itu, kucing ini dimeliharkan anak sekaligus lima ekor. Dan kami merasa harus membantu untuk memeliharanya. Karena waktu itu ditelantarin oleh induknya. Juga tidak tahu ditelantarin atau gimana. Karena kelihatannya ditinggal oleh induknya. Dan kami bawa, pindahkan, kami cari telapak yang lebih bagus. Sekarang sudah pindah yang ketiga. Nah, memang perkembangannya saat ini lumayan bagus. Yang sudah pintar nyusu sendiri, sudah pintar bermain bersama. Tampak seperti ini, ada yang tidur, ada yang nyusu. Nah, ini tampak. Begini caranya mereka nyusu. Nah, ini mereka bermain. Biasanya kalau induknya bergerak, mereka bangun semua. Walaupun anak-anaknya lagi nyusu. Dan kalau induknya ada melihat sesuatu, ada melakukan sesuatu, dia langsung tinggal anak-anaknya. Nah, ini yang agak cerdas nih. Kelihatan bersih. Ada warna kuning di mukanya. Ada dua yang tampak cerdas. Nah, pertemuhannya dari lima kacing ini lumayan baik, sehat. Ini dia lari-lari nih. Jadi agak. Ini kewalahan ambil kuturnya. Nah, ini seperti ini. Mereka mengejar induknya, karena induknya jalan-jalan. Sedangkan mereka masih mau nyusu. Ini ada yang diam. Main sendiri. Nah, ini kucingnya bergerak. Bergerak mundur-murangnya di seputaran lapak itu saja. Karena lapaknya memang dibatasi. Untuk yang kecil, mereka belum bisa keluar. Karena ada batasnya. Sebelah kiri atau sebelah kanannya. Sebelah kanannya ada. Sebelah kiri ini ada batas. Sengah metran. Tapi juga sudah pintar. Nah, ini ada yang pintar. Lihat celah. Mereka rupanya bisa keluar. Nah, itu. Mau masuk lagi. Tapi agak takut-takut. Rupanya tadi ada yang keluar lewat itu. Lewat celah itu. Adalah sudah tertutup. Ini dia mau masuk. Nah, dia coba masuk dengan mundur. Ternyata tidak bisa. Mungkin tidak bisa. Takut mungkin dia. Dia berusaha terus dan malah ada yang lain yang mau nyusul keluar lewat celah itu. Nah, ini dia coba terus untuk masuk lagi. Tadi tidak diketahui keluarnya bagaimana ini yang lain. Ini lagi ya. Belajar makan. Ini ada disediakan pellet. Tapi masih keras. Tapi masih keras. Nah, itu dia. Yang satu tadi bisa masuk. Demikian. Terima kasih. Masalah. Masalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.